Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Hasnah Teknik di video kali ini saya akan membahas sebuah mesin penggerak dari Honda yaitu Honda GX200 SGND ini terbarunya produknya Honda GX200 SGND Made in Thailand 6,5 HP dan ini di bagian Tekniknya GX200 T2 SGND Made in Thailand ini desain terbaru dari Honda GX200 Made in Thailand walaupun yang GX200 Made in Thailand yang T2 ada ini yang SGND jadi ada sedikit perubahan desain di Honda GX200 Made in Thailand SGND ini dan di samping dusnya pun ini ada usannya SGND ini yang berwarna biru ya teman-teman ada usannya GX200 Honda dan ini ada usannya Made in Thailand ya teman-teman dan kita akan langsung saja buka seperti apa Honda GX200 Made in Thailand SGND ini ya oke ini dia mesinnya Honda GX200 Made in Thailand SGND ya teman-teman dan untuk bawaannya sendiri ini kita mendapatkan seperti ini teman-teman ada kunci pas ya 12,14,10,12 kunci busi ini ada plat buat setelan klepnya dan juga ada ininya teman-teman ini perpak ya bagian depannya dan juga ada buku manual booknya teman-teman dan untuk perpak bagian depannya ini ini adalah serep atau suku cadang tambahan yang diberikan dari Honda GX200 Made in Thailand SGND ini yang tempatnya ada disini teman-teman di depan karburator lah disini teman-teman ini dipasangnya disini ya tapi ini sangat sekali bawaannya seperti ini ya jadi jarang dipakai dan untuk mesinnya sendiri seperti ini ini desainnya dari model recusatornya ini disebelah samping kanan kalau dari sini ya samping kanan seperti ini nariknya kalau yang biasa kan di samping sini teman-teman samping kiri ya kalau ini ada di sebelah samping kanan teman-teman ini mungkin di desain khusus ya buat kayak traktor capung metal kanan bisa dari depan ini lebih enak ya lebih lega kalau naik dari sini kalau secara desain keseluruhan sih hampir sama cuma beda di desain recoil starternya saja yang seperti ini teman-teman dari tanky bensinnya pun ini sama desainnya sama dengan Honda GX200 T2 ini sama ya yang martinnya sama dan untuk kapasitas tanky bensinnya juga sama teman-teman 3,6 liter jadi enggak ada bedanya ya untuk kapasitas tanky bensinnya dari segi modelnya pun ini sama ya untuk kapasitas tanky bensinnya ini yang Thailand di depannya seperti ini juga dan untuk dari ini filter udara juga sama desainnya enggak ada perbedaan ya sama sekali teman-teman dan ini untuk bagian di bawahnya ini ada keran bensin dan cuk ya teman-teman ini yang warna hitam keran bensin dan yang putih ini cuk dan ini adalah handle gas ya teman-teman sudah pada tahu semua ya ini handle gas fungsinya untuk mengatur besar kecilnya gas ya teman-teman fungsi daripada handle gas ini kalau dilihat dari bagian belakang ya teman-teman seperti ini ini juga enggak ada perbedaan sama sekali dengan Honda GX200 T2 karburatornya pun sama ya masih dari produknya kehin bawaannya dan ini bagian belakang juga sama enggak ada perbedaan tutup-tutup busi juga ciri dari pabrikan Thailand ini seperti ini juga sama enggak ada perbedaan ya tutup businya seperti ini nih ya sama persis dengan GX200 T2 Made in Thailand dan untuk knalpotnya juga sama enggak ada perbedaan dan untuk GX200 T2 pasti juga ada penyangganya ya ada tambahan penyangga di bagian sini seperti pada Honda GX200 GX200 pada yang sini juga ada penyangganya seperti ini jadi secara desain itu sama ya cuma beda di desain regulest starternya saja teman-teman kalau dari samping sini juga enggak ada perbedaan ini teman-teman bisa lihat ya enggak ada perbedaan sama sekali ya dari Thailand memang sepinya ini udah nempel ya di pada bagian ini dan di sini juga terlihat ya sama ya ini juga di bawah tanki bensin pasti ada logo atau hologram tulisan Honda ini teman-teman ya ciri khas dari Honda untuk mengecek keasliannya juga dari di sini teman-teman ada ini ini enggak bisa dibuang ini bukan tempelan karena ini catakan pabrik langsung dari Honda jadi enggak bisa dibohongin ya teman-teman untuk AS-nya sendiri masih sama menggunakan AS20 mili ini sama dengan T2 GX200 Cina ataupun GP200 juga sama AS20 mili dan ini untuk tempat pengisian oli-nya yang di belakang dan ini yang di depan juga ada tempat pengisian oli-nya teman-teman dan kalau lihat dari samping sini ya enggak ada perbedaan kalau depan sini pun sama enggak ada perbedaan ya tanki bensinnya ada tulisan Made in Thailand dan pada bagian suite on-off nya sendiri juga sama modelnya enggak ada perbedaan sama sekali ini masih sama dengan yang dulu untuk suite on-off nya masih enak juga ini untuk menghidupkan dan mematikannya teman-teman dan ini di kertas ini juga ada GX200T2SGND ya teman-teman dan di bagian blok mesinnya juga ada tulisannya ini SGND GCBUT dan diikuti ini ya 37 angka ya di belakang stripnya ini ini ciri khas untuk keasliannya dari produknya Honda teman-teman ya SGND kalau yang itu kan cuma enggak ada SGND-nya ya teman-teman cuma ada ketrokan aja kalau yang Thailand yang bukan SGND bedanya disitu ya ini untuk pembuangan olinya biasa menggunakan kunci 10 ya teman-teman dan kita akan langsung aja tes seperti aja bunyinya untuk GX200 SGND ini selamat menikmati ya seperti itulah tadi teman-teman bunyinya bunyinya ya untuk Honda GX200 T2SGND Made in Thailand ini ya kalau menurut saya pribadi sih bunyinya ini masih sama dengan Honda GX200T yang enggak ada SGND-nya masih sama jadi perbedaannya ini cuma di bagian regul starternya dan di bawahannya ada tambahan itu yang buat di depan karburator ya mungkin itu perbedaannya dengan yang GX200T yang Made in Thailand ya yang lainnya itu sama semua ya dan untuk harganya sendiri pun juga sama ya sekitar 3.800.000 ya teman-teman untuk Honda GX200 yang T2 ataupun yang GX200T2 SGND ini ya teman-teman terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati